Mapolsek Kumpih Ilir, Kabupaten Muara Jambi, Jambi dirusak warga. Aksi perusakan warga diduga dipicu tewasnya seorang tahanan di sel Polsek Kumpih Ilir. Perusakan mengakibatkan kaca Mapolsek pecah hingga berserakan di bagian dalam Mapolsek. Perusakan ini diduga dipicu kemarahan warga akibat tewasnya salah satu tahanan. Tak ada korban dalam peristiwa ini. Kemudian dimulai dari adanya tahanan yang ditemukan meninggal dunia dengan posisi tergantung di dalam sel. Nah dari situ, itu pada saat ditemukan sama petugas itu langsung dibawa ke rumah sakit sehingga pada waktu itu kondisi posis posis posong. Karena yang sedang pikir, karena ada beberapa kejadian karutlah di Muara Jabi. Jadi hanya sedikit yang sedang stand by, karena yang lain sedang mengemadamkan api. Sehingga akhirnya pada saat dibawa ke puskesmas itulah itu keluarga datang bersama dengan teman-teman dari almarhum. itu posis objekan kosong sehingga merasa kesal. Merasa kesal dengan tidak adanya polisi. Mereka melampaskan emosinya di situ. Terima kasih. Terima kasih. Saudara ada jurnalis Kompas TV Ratna Sari yang sudah bersiap di Mapolda, Jambi. Selamat siang Ratna. Ini bagaimana awalnya kasus kematian tahanan di Mapolsek ini? Apakah kemarahan warga ini di Picu memang ada kecurigaan soal kematian yang tidak wajar? Ya, selamat siang PD dan Saudara. Dapat saya sampaikan informasi mengenai kasus kematian tahanan di dalam sel Mapolsek Kumpilir. Berdasarkan informasi dari keluarga, kasus ini bermula saat anaknya atau korban ditahan oleh polisi. Jadi saat itu anaknya atau korban ini sedang duduk bersama teman-temannya. Menurut keterangan dari keluarga juga, polisi ini menahan korban tanpa ada surat perintah. Dan saat itu juga polisi langsung membawa korban ke Polsek untuk melakukan penahanan. Setelah anak ini atau korban ini ditahan, pada malam hari keluarga mendapatkan informasi dari warga bahwa si korban ini atau anak dari keluarga ini telah meninggal dunia di dalam sel. Tidak terima dengan hal itu, warga bersama keluarga langsung mendatangi Polsek dan melakukan penyerangan hingga mengakibatkan kantor Polsek Kumpilir hancur. Sementara itu, berdasarkan informasi dari Kasubit Pemas Polda Jambi, Kompol Amin Nasution, tahanan yang meninggal ini berinisial R dan berusia 20 tahun. Sementara itu, mendapati informasi kantor Polsek hancur dan diserang warga, Polda Jambi berserta Polres Noro Jambi menurutkan beberapa orang personil untuk mengamankan area di sekitar kantor Polsek. Di sisi lain, keluarga korban yang merasa janggal akan peristiwa ini langsung membawa jenazah korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Polisi juga untuk mengetahui penyebab kematian tahanan ini, polisi bersama keluarga sedang menunggu hasil otopsi dari pihak rumah sakit. Seperti itu, Fidi. Baik, memang perlu hasil otopsi untuk kita bisa menilai lebih jauh, apakah janggal atau tidak. Ini kapan hasil otopsinya akan keluar? Untuk hasil otopsi ini sendiri bisa dari 3 hari sampai 1 minggu ke depan, Fidi. Oke, baik. Ini apa yang menyebabkan keluarga menduga bahwa kematian ini tidak wajar? Baik, untuk keluarga sendiri merasa karena tahanan ini ditahan belum mencapai 1 x 24 jam, keluarga sudah mendapati bahwa korban sudah meninggal dunia di dalam sel. Keluarga merasa janggal karena anak ini tiba-tiba meninggal di dalam sel, sehingga keluarga membawa jenazah korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Seperti itu, Fidi. Baik, tanggapan polisi sejauh ini seperti apa, Ratna? Sementara itu, menurut keterangan polisi, saat ini dua anggota polisi yang menangani perkara ini dan menahan korban saat itu sedang berpisah oleh pro-pam. Sebelumnya juga, dua anggota polisi ini sempat melarikan diri, mengamankan diri dari amukan warga yang saat itu menyerang kantor posek Kumpilir. Baik, ini sebenarnya kasus apa sehingga korban ini ditahan di Mapolsek? Untuk sementara ini, untuk kasusnya sedang dilakukan penyelidikan karena sebelumnya polisi menahan korban tanpa ada unsur pemeriksaan. Diduga tanpa ada unsur pemeriksaan. Oh, jadi tidak ada informasi juga alasan kenapa korban ini ditahan. Seperti itu ya, Ratna? Iya, Fidi. Oke, baik. Ratna Sari, terima kasih untuk laporan Anda dari Jambi. Jambi. Oke.